Ya Allah, Alhamdulillah Yang sama-sama kita muliakan Ahi Nabilah Ustadz Epuk Yang dikenal dengan Ustadz Saripuddin, S.A.G Kita doain beliau sehat walafia Dan yang sama-sama kita melihatkan Penceramah kita yang tadi sudah Sama-sama kita dengarkan Kalau beliau ceramah tadi Sudah selesai materinya Kalau saya bagian doa Tadi di disingin sama Ustaz Ebu Setelah ceramahnya enggak usah lama-lama Berapa lama? 3 menit itu satepuk Kalau 3 menit bahwa Assalamualaikum Waalaikumsalam Makanya ada yang bilang ceramah itu sering disebut kultum Apa itu kultum? Bukan kuliah 7 menit Tapi kuliah 70 menit Alhamdulillah Sekarang jam sabaraha jam 2 orang Betul tuh? Jam 2 kurang Kurang sabaraha jam Kurang 2 jam Berarti diingatkan nih Kalau ceramah enggak usah lama-lama Setuju? Ceramah enggak usah panjang-panjang Paling 2 jam Bapak Saya mau tanya nih Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Atas Subhanahu Wa Ta'ala Yang mana kira-kira maunya? Yang panjang apa yang pendek? Panjang Panjang Ibu-ibu yang panjang apa yang pendek? Yang keras apa yang lembut? Kok keras tuh Tapi jangan Porno dulu Tapi maksudnya adalah ceramah Kita diingatkan tadi Sama-sama udah kita dengarkan ceramah maulid Baik yang disampaikan oleh ketua Ibu kita Yang sama-sama kita muliakan Yaitu Ustaz Adun Al-Kirong Bapak K.I. Haji Sofad Abdul Rasih Kita doain beliau sehat walafiat Insya Allah berkah Insya Allah istiqomah Istiqomah bisa artinya konsisten Bisa artinya lurus Tapi untuk beliau sepertinya beda artinya Bukan artinya konsisten Bukan artinya lurus Tetapi istiqomah ayah artinya Namun istiqomah Istiqomah istri tidak dikontrakin rumah Dikontrakin rumah apa? Ima Kita doain beliau insya Allah sehat walafiat Ada tadi pelangkut apa K.I. Ah, Makadul Mujib Dan para K.I. yang tadi kita dengarkan lantunannya baca Quran K.I. Nur huda Nur artinya cahaya Huda mudah-mudahan Baik yang namanya Pak I. Nur huda Mendapatkan hidayah dari Allah S.W.T Kita semuanya yang hadir Juga mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah S.W.T Karena kita hadir di majelis ta'lim Namanya Nurul Islam Nur artinya cahaya Islam Berarti cahaya Islam Ciri-ciri orang masuk surga Karena wajahnya bercahaya Ini Alhamdulillah Saya lihat semua jamaah Mukanya bercahaya semuanya Alhamdulillah Emang kenapa ada lampunak Emang kenapa ada lampunak Entah pernah lampunak Betul Kita dijelaskan Tadi udah dibacakan hadis oleh Nabi S.W.T Dibacakan oleh guru kita Kayaknya di Ahmad Mujib Apa Abdul? Abdul Mujib Ternyata Nabi S.W.T Bersabda Mansalaka Yaltamisu Bi ilman Sahalallahu Lalu tarikon ilal jannah Maka orang yang belajar Baik itu belajar ilmu Terutama Bidin Ilmu agama Maka dimudahkan Sahalallahu Tarikon ilal jannah Mudah masuk surga Amin Ya Allah Mudah-mudahan jamaah yang hadir Ini kampung apa namanya? Semua jamaah Di matris taklim Nurul Islam Kampung Papuaran Mudah-mudahan kita Semua yang hadir Masuk surga Amin Ya Allah Ada syaratnya Kalau ingin masuk surga Mau tau gak? Mau tau aja Mau tau banget Kalau mau tau banget Gampang Kalau kita mau tau Masuk surga atau tidak? Mati dulu Mau Karena kenapa? Harus ada pasenya Innalillahi Wa inna Ilayhi Raji'un Kita gak kena ada apa-apanya Kalau tidak Karena Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Makanya ada Khusidah Yang di tengah-tengah Anak-anak kita Yang khusidah Itu luar biasa Man'arna Man'ana 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 Laulakum Lalu siapa lagi? Kaepa mah hubukum Kaepa mah akhwakum Mana anak, mana anak, mana anak, laulakum Mana anak, siapa saya? Tidak ada artinya kita hidup di muka bumi Laulakum, kalau bukan karena engkau Di antaranya Nabi Muhammad SAW Kalau tidak karena para buru-buru kita Para alim ulama kita yang mengajarkan kita Untuk memenuhi agama Islam Insya Allah kita yang memenuhi Islam Insya Allah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Inna dina inda lahir Islam agama yang diterima oleh Allah Adalah agama Islam Kalau sesuai dengan tema dengan maulid Apa lagi ini? Kita telah nanti ahlak Rasulullah Dalam kehidupan sehari-hari tadi Sudah sama-sama kita sebab Baik ketua MUI kita Termasuk juga Kayi hadik Abdul Mujib Itu sama-sama menjelaskan Dijelaskan ahlak Nabi Sangat bisa sekali kita praktekkan Dalam kehidupan sehari-hari kita Bahkan kalau bicara tentang ahlak Nabi Ada kitab yang sangat menarik sekali Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Tirmiri Dalam kitab disebut Disebutkan dalam kitab Assama'il Muhammadiyah Dijelaskan bagaimana Perangai ahlak agungnya Nabi SAW Bahkan dijelaskan juga bagaimana Bisiknya Nabi Muhammad SAW Bahkan Nabi SAW Rambutnya Baik itu gumisnya Baik itu janggutnya Itu ternyata Ubangnya itu bisa dihitung Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah